Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Eka Motor Efesial Ma bosku ya, sekarang jarang upload Karena masih ada urusan keluarga Oke, kali ini kita kedatangan PGR Renew Untuk keluarnya motor sering mogok bosku Ini tadi datang keadaan didorong Terus, ini tadi Jadi, yang punya sudah dibelikan busi baru Tapi masih belum nyala bosku ya Oke, untuk tahap pengecekan Kita cek dulu untuk apinya bosku ya Kita cek apinya Terus, kita cek kompresi Yang terakhir, kita cek bahan bakar Karena untuk motor bisa nyala itu Harus ada 3 tahap bosku ya Yang pertama, kita cek api Yang kedua, kita cek kompresi Terus, yang ketiga, kita cek bahan bakar Oke, ini kita lihat dulu businya Apakah benar baru atau tidak Iya bosku ya, ini businya baru Nah, ini masih bersih Oke, jadi busi kita simpan Terus, ini kita cek untuk Apinya bosku ya Karena motor itu nyala Harus ada apinya bosku Kalau apinya tidak nyala ya Tidak mungkin hidup ya bosku Kita tampilkan di sini saja Misalnya saya itu Takut pada Setrom bosku ya Oke, bentar kita carikan Kontaknya dulu Pak on Ada busku ya untuk apinya Sebentar, saya fokuskan dulu Nah, ada busku ya untuk apinya Nah, itu Oke Untuk apinya sudah ada busku ya Terus, sekarang kita cek kompresinya Untuk cek kompresi Cukup kita Kayak gini busku ya Kita masukkan jari kita Terus, kita Engkol Coba kita Engkol mas Keras Nah, terus 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 Oke Nah, itu busku ya Untuk cara cek kompresi Cukup kita Masukkan jari kita Di lubang busi ini Busku ya Sambil kita Selah Terus sambil kita gas penuh Busku ya Nanti kalau Bunyinya itu kenceng Dok Dok, itu berarti Untuk kompresinya Masih bagus busku ya Oke Jadi ini untuk Api Sama kompresi Masih bagus Terus, sekarang kita Cek dulu Untuk bahan bakarnya busku ya Sebelum kita Ponis untuk Karburatornya Kita Alangkah baiknya Kita cek dulu Untuk bahan bakarnya Yang dari selang Yang menuju Ke Karburator Oke busku Sebelum kita cek Untuk Karburatornya Kita cek dulu Untuk Aliran Bahan bakar Yang menuju Ke Karburator busku ya Apakah ini Mau mengalir Soalnya ini Untuk selangnya Sudah dilangsungkan busku ya Jadi ini tidak Sudah tidak ada Selang pengisah busku ya Nah ini Jadi ini Untuk Biasanya untuk Apa yang namanya Kayak keran itu Busku ya Kerannya itu Biasanya rusak Jadi ini dilangsungkan Nah ini Ini seharusnya Langsung Langsung Mengalir busku Untuk Bans Ban bakarnya Oke Jadi Sebelum kita Memponisah Barator Kita cek dulu Untuk Aliran Ban bakarnya Ini kita Lepas dari sini Sini saja Nah ini Busku ya Untuk Aliran Bansinnya Ban bakarnya Ini Kecil Kadang juga Tidak Mengalir busku Oke Apakah ini Tersumpat Atau Gimana kita Cek dulu Busku ya Sekarang kita Coba cek Tutup Apa itu Tutup Bansinnya Busku ya Nanti Coba kita Buka Busku ya Kalau ini Mengalir Berarti Tutupnya Itu ada Sil Busku ya Ada karet Berarti Biasanya Karetnya Sudah Sudah Mati Busku ya Sudah Keras Oke Sekarang kita Ini masih Nutup Busku ya Oke Ini kita Putar Nah Ini sudah Nyalir busku ya Untuk Bensinnya Nah ini Mati lagi Bentar Saya carikan Teman dulu Busku ya Biar tidak Tumpah Untuk Bensinnya Dul Dul Tutupnya Putaran ya Saya Saya Tutup Bensinnya Ayo Putri Nah ini Busku ya Buka Ini Mengalir busku ya Tutup Nah Ini Kita Tutup Ini Mati lagi Busku ya Untuk Air Bensinnya Masih Nah ini Mati Sudah tidak Mengalir lagi Busku Oke Busku Kita pasang dulu Lagi Oke Kita lepas dulu Busku ya Untuk tutupnya Oke Jadi Penyebabnya Atau Pemicunya Itu ada Di bagian Tutupnya Ini Busku Nah ini kan ada karet Nah Ini sudah Keras Busku Apa ini Sudah dilem ya Oh lah Ini lah Busku Ini dilem Busku ya Sama yang punya Itu dilem Ini Tidak boleh Tidak boleh Tertutup Busku ya Ini harus Harus Gimana Harus Enak Busku Kalau dilepas Itu bisa Ini dilem Jadi ini Tidak ada Sirkulasi Udaranya Busku ya Jadi Untuk Pahan bakarnya Tidak Tidak mengalir Busku ya Karena Udaranya Dengan dari Tutup ini Tersumpat Oke Jadi ini Nanti kita Belikan Satu set Atau kita Belikan Karatnya Saja ini Siltnya Ini Saja Ini murah Busku ya Jadi nanti Kita belikan Saja yang Satu set Kayak ini Tidak enak Saya ini Sudah dilem Busku Sudah dilepas Ini Keras Oke Busku ya Jadi Untuk Permasalahannya Ada di bagian Tutupnya Ini Jadi Sebelum Memponis Karburator Baiknya Kita cek dulu Bahan bakarnya Karena Monter hidup itu Ada Tiga tahap Ada apinya Compresi Sama bahan bakar Oke Jadi Monter ini Yang bermasalah Ada di bagian Bahan bakarnya Bosku ya Bila tidak mengalir Ke Laborator Karena disebabkan Untuk Aliran udaranya Sumpat Oke Bosku Jadi Sekian dulu Untuk video kali ini Semoga Bermanfaat Tetap dukung terus Channel Liga Motor Official Terima kasih Sampai jumpa Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Terima kasih Terima kasih.